Bahwa Presiden sedang tidak memikirkan bangsa negara kita, dia memikirkan bagaimana keluarganya bisa berjaya di Pilpres 2024. Problem kesejahteraan itu kan karena ada sekelompok orang mengambil terlalu banyak bagian itu yang mengakibatkan orang lain tidak kebagian. Kalau Presiden bangga membagikan bansos, itu mestinya disebut Presiden yang gagal. Dia gagal mensejahterakan rakyatnya kok. Karena gagal, ya mau tidak mau harus ditopeng oleh uang negara melalui bansos. Warawiri kemana-mana bagi-bagi bansos saat ini, dia sebetulnya sedang memperlihatkan bahwa dia gagal mensejahterakan rakyat kita. Kok kemiskinan dipertontonkan oleh Presidennya kan aneh sekali. Bung Rai Rangkuti, ini pecinya ini ciri khas. Bung Rai ini ada yang menarik ya kalau kita lihat. Semakin dekat hari ha, semakin tidak terbendung kecerangan. Dan Pak Jokowi juga semakin memperlihatkan kefulgarannya. Memiak dan cawe-cawe. Jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada masalah saya ikut kampanye. Bahkan menteri pun dipersilahkan kampanye kan. Ini benar-benar sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena dia sudah merusak demokrasi dan konstitusi. Menurut tanggapan Bung Rai, apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah ini salah satu bentuk kekhawatiran? Jokowi bahwa pasangan paslo nomor dua itu tidak terlalu mudah memenangkan pertarungan. Seperti yang Bung Rai pernah sampaikan. Ya kalau untuk satu putaran mungkin agak istilah saya macet gitu. Macet ya? Macet ini karena disebabkan banyak faktor lah. Setidaknya menurut saya ada mungkin 4-5 faktornya. Faktor pertama tentu karena tingkat kepuasan Pak Jokowi itu kan naik turun-naik turun. Luktuatif? Luktuatif kalau Bansos dibagikan naik. Bansos lagi sepi turun lagi gitu. Karena basis kepuasan Pak Jokowi itu sekarang hanya pada Bansos. Tidak ada yang lain. Kalau penegakan hukum kan merosot. Korupsi merosot. Kebebasan berpendapat merosot. Semua. Hampir banyak hal merosot. Satu-satunya yang membuat beliau bertahan itu ya karena ada Bansos. Nah makanya kalau orang mau survei, keluarin Bansosnya dulu. Baru disurvei tingkat puasa gitu. Tapi kan seminggu, dua minggu setelah itu anjrok lagi gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah istilah saya goyang gemoy, makan siang, susu gratis. Tidak terlalu memikat lagi bagi publik. Sekarang kan makan siang, joget-joget dan sebagainya diganti oleh desa Anis ataupun Tabrak Mahfud kan. Itu lebih populer sekarang di kalangan pemilik genzet ini. Kalau kemarin-kemarin kan joget-joget gitu. Nah sekarang joget itu malah dianggap orang jadi negatif gitu ya. Makan gratis, susu gratis juga udah kalah dengan internet gratis sekarang kan. Nah makanya kemarin Pak Prabowo sempat mengeluarkan. Yang ingin internet gratis itu sama dengan dadadada. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah gerakan anti dinasti politik itu menurut saya makin kuat. Di kampus pun kuat. Apalagi di tengah mahasiswa, kan boleh disebut motornya kan mereka kan sebenarnya. Kalau kita lihat intensitas gerakan mahasiswa, jumlahnya, kuantitasnya makin meningkat memperlihatkan kepada kita bahwa gerakan anti-dinasti politik itu makin mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Itu sedikit banyak mempengaruhi menurut saya para pemilih. Selama ini kan di banyak lembaga survei disebut nggak ada itu efeknya gerakan anti-dinasti politik itu gitu. Ya saat itu saya mengatakan sabar, ini kan lagi baru diturunkan. Sekarang udah mulai nih gerakan anti-dinasti. Bung Rai baru turunkan pada saat itu. Sekarang sedang bekerja dia kan. Nah yang keempat adalah kebimbangan orang soal apakah memang Pak Prabowo ini orang yang tepat untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Soal kapasitasnya, kemampuannya, pengertiannya terhadap program Pak Jokowi, keterlibatannya secara pisioner terhadap visi-visi Pak Jokowi. Mungkin mulai ditendingi oleh Ganjar Pranowo. Nah Ganjar kan mulai muncul sebagai salah satu alternatif yang dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Tapi ditambah dengan perbaikan pada aspek-aspek yang selama 5-4 tahun terakhirlah pemerintahan Pak Jokowi ini dianggap sangat lemah. Hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, itu kan bagian-bagian yang dianggap lemah di arahnya Pak Jokowi. Nah mungkin di situ penguatannya. Nah dengan 4 faktor ini saya mengatakan ada kemungkinan elektabilitas Pak Prabowo itu macet dan yang bisa mengurai itu cuma satu. Namanya Pak Jokowi. Seperti Presiden RI yang mengurai kemacetan ini gitu. Makanya pertanggal 20 Januari yang lalu saya mengatakan di banyak tempat kalau sampai elektabilitas Pak Prabowo hanya mencapai 45 persen gitu. Nggak ada pilihan lagi kecuali Pak Jokowi harus terlibat langsung. Dan inilah yang sedang dilakoni oleh Pak Jokowi saat ini dengan terbuka tapi berlindung di belakang independen gitu. Langkah-langkahnya sudah sangat terbuka tapi beliau masih mengatakan saya sih independen, saya sih netral gitu. Jadi prediksi Bung Rai ini sudah tepat ya bahwa karena ada kemacetan. Ada kemacetan. Sehingga Jokowi turun langsung panik ya. Jadi dulu Bung Rai ini Jokowi panik? Oh jelas sangat panik. Oke. Jadi menurut saya ada dua bang ya. Kepanikan itu. Kepanikan elektoral dan kepanikan politik. Oke. Nah kepanikan elektoral itu ya karena itu man. Kepanikan politik itu karena makin banyak gerakan-gerakan yang menuju kepada gerakan politik. Gerakan menolak Paslon 2? Bukan. Itu masih gerakan elektoral. Oh elektoral. Itu gerakan elektoral. Nah itu yang saya mau katakan sekarang yang terjadi ini bukan lagi sekedar gerakan elektoral. Oke. Tapi sekarigus dengan gerakan politik. Oke. Nah gerakan elektoral itu kan soal kalah menang. Oke. Tapi gerakan politik ini adalah menyikapi sikap presiden terkait dengan politik secara nasional. Lebih dasar. Itu lebih dari sekedar pemilu 14 Februari. Oke. Itu bisa berlangsung sampai Oktober 2024 yang akan datang. Dan itu bisa membuat Pak Jokowi lenser. Lenser? Iya itu. Yang saya sebut gerakan politik itu di situ. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang situasinya orang mulai meningkat dari sekedar gerakan elektoral orang mungkin nggak terlalu oke karena mau menang-menang kek. Tapi demokrasi ini harus diperkuat kira-kira gitu. Oke. Nah cara satu cara memperkuat demokrasi ini mungkin pandangannya adalah mengkoreksi terus-menerus Pak Jokowi. Sampai hari H? Sampai hari tanggal Oktober ya. Oktober. Yang akan datang gitu. Jadi di situ yang saya lihat tuh. Nah gerakan mahasiswa itu dibaca dalam konteks itu. Dalam konteks ya mereka nggak mungkin terlalu nggak intensif soal siapa calon peristiwa macam-macam tapi demokrasi ini harus diselamatkan gitu. Dan demokrasi ini selama Pak Jokowi ada di sana akan terus menurun kualitasnya dan oleh karena itu harus ada peringatan keras kepada Pak Jokowi terkait dengan pengelolaannya terhadap demokrasi ini. Sebab pelemahan demokrasi ini nggak akan selesai sampai Februari dia akan terus-menerus karena pasti akan ada lanjutan. Oke. Pasti akan ada sesuatu yang membutuhkan untuk terus-menerus menutupi perihal-perihal yang sudah dilakukan hari ini gitu. Dan itu lebih dahsyat. Dan akan lebih banyak prinsip-prinsip berdemokrasi dan elemen teknis berdemokrasi yang akan tergerus. Oke. Nah sekarang misalnya sebagai salah satu contohnya orang selalu diajak berpikir soal boleh nggak boleh. Boleh nggak boleh itu hukum. Tapi tidak semua hukum membolehkan berarti baik dan bagus gitu. Buruk ataupun benar gitu. Nah kan selalu begitu sekarang. Misalnya ketika kita mengkritik Pak Jokowi jangan terlibat kampanye deh meskipun aturan membolehkan. Oke. Nah dia jawab yang penting kan aturan membolehkan. Iya aturan membolehkan itu boleh dan tidak boleh. Kita harus naik dari sekedar boleh tidak boleh itu menjadi baik atau buruk. Bermoral apa? Moral itu. Kalau udah baik buruk itu artinya moral. Etika. Etik. Dalam Islam disebut dengan ahlakul kerimah. Iya. Jadi bukan sekedar sholat itu wajib. Iya. Itu kan hukum tuh. Iya. Tapi sholat yang khusyuk udah moral tuh. Sudah ahlak. Sudah ahlak itu. Sudah etik. Nah jadi kalau cuma sekedar sholat aja itu menggugurkan kewajiban namanya kan. Iya. Tapi kalau bernilai plus Anda harus bukan sekedar sholat yang menggugurkan kewajiban. Tapi sholat yang bernilai plus itu yang disebut dengan khusyuk itu tadi kan. Nah naku tarap khusyuk itulah yang kita naik ke tarap yang disebut ahlakul kerimah itu gitu. Nah jadi orang sekarang udah begitu. Jadi persoalannya adalah bukan boleh gak boleh di dalam aturan tapi baik gak baik gak bagi republik. Baik gak baik gak bagi bangsa. Beretika atau gak? Beretika bagi bangsa kita ini. Mana lebih baik presiden tidak ikut cewek-cewek untuk memenangkan paslan atau presiden menjaga dirinya. Iya kan. Untuk tetap menjadi figur yang mengayomi seluruh bangsa dan negara ini. Kan pilihannya lebih baik ini. Ketimbang ikut. Karena kalau ikut dia hanya memiak seseorang kan. Memiak sekelompok. Tapi kalau dia berdiri di atas semua kelompok sebagai presiden kepala negara. Dia memayungi semuanya gitu. Nah sayangnya presiden kita selalu memilih yang lebih kecil kan. Yang berdasarkan soal boleh gak boleh menurut aturan. Bukan baik gak baik menurut moral itu gitu. Oke saya menarik pernyataan Bung Rai tadi bahwa bukanlah soal elektoral. Bukanlah soal pemilihan. Pilih presiden pemilu tapi sudah naik tingkatannya menjadi hal yang sangat politis ya. Itu mempersoalkan tentang politik etika dan moral Pak Jokowi. Sehingga menurut Bung Rai ini akan berlangsung terus-menerus. Dan makin membesar. Semakin membesar. Apakah ujung-ujungnya itu akan melahirkan seperti yang 98? Bentuknya mungkin bisa berbeda. Tetapi. Hasilnya? Bisa iya. Kan kalau 98 itu kan demonstrasi dimana-mana macam-macam. Ya itu bentuk ekspresinya kan. Tapi kan hasilnya presiden menyatakan berhenti sebagai presiden. Jadi katakanlah bentuknya berbeda yang tadi Bung Rai katakan. Tapi tujuannya sama ya. Meminta pertanggung jawaban presiden. Kalau gerakan politik ini menurut saya targetnya mungkin sekarang ini lebih ingin menyadarkan Pak Jokowi saja. Sekarang ya. Meminta pertanggung jawaban ya. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Sekarang ini lebih sekedar ingin mengingatkan betapa penting pengelolaan bangsa ini. Bukan hanya sekedar boleh nggak boleh. Tapi juga baik atau buruk. Koreksi ya. Bukan sekedar hukum tapi juga moral dan ketik gitu. Lebih pada sana. Tapi apakah akan berhenti di situ? Ya kita nggak tahu. Persoalannya itu tergantung pada Pak Jokowi-nya. Kalau Pak Jokowi itu melihat ekspresi kekecewaan yang makin meningkat ini. Lalu beliau kembali ke jalan untuk mengayomi keseluruhan warga negara kita. Saya lihat tentu akan berhenti di situ. Tapi kalau sebaliknya beliau menganggap enteng, menganggap remeh lah. Ya bisa saja berujung kepada peristiwa seperti yang pernah kita alami tahun 1998 itu. Oke. Menarik yang katakan Bung Rai tadi bahwa ini kan presiden semakin panik ya. Itu seperti yang Pak. Panik itu Bang. Karena begini ya. Ini kan sudah banyak sekali. Selain karena kesulitan untuk mendapatkan satu putaran. Tapi biaya ke sana juga sudah berlimpah-limpah banyaknya. Sudah banyak dikeluarkan. Banyak sekali. Nah ini dalam catatan saya ini. Pertama adalah. Ini kali pertama ada calon presiden yang didukung dua presiden sekaligus. Oke. Itu Pak S.B. dan Pak Jokowi. Pertama kali dalam sejarah? Pertama sekali. Oke. Didukung oleh dua presiden sekaligus gitu ya. Luar biasa kan sebetulnya background dukungan tuh. Seharusnya sudah satu putaran. Ini mestinya. Mestinya itu bukan 50 bukan 45. Ini udah mestinya menjadi 60. 60 persen seperti S.B. dulu. Iya. Kita bayangkan Pak S.B. Pak S.B. ikut kampanye loh. Di beberapa tempat kan beliau ikut kampanye gitu ya. Empat menteri. Oke. Yang masih aktif. Siapa itu? Empat menteri yang aktif itu kan Pak Bahlil, Pak Erik, ya tentu Erlangga maupun Sulhas. Oke. Gitu kan. Ada yang menyebutnya Menkopo Minpo. Malah lima. Oh lima ya. Bisa lima tuh. Jadi dua mantan presiden, lima menteri. Lima menteri. Empat ketua umum partai politik yang ada di DPR. Oke. Ditambah dengan lima partai politik non-DPR kan. Oke. Ditambah dengan apa namanya itu. Bansos-bansos. Oke. Kemudian dugaan adanya ketidaknetralan aparat. Oke. Nanti soal kepala desa saya akan cerita sedikit Pak. Penggunaan aparat desa. Ya, dugaan ketidaknetralan aparat desa. Kemudian ada juga lembaga-lembaga survei. Iya. Yang terus teriak satu putaran, satu putaran. Memanipulasi. Saya nggak tahu. Jangan terlalu sopan ini, Bun Rai. Nggak tahu. Nah, ini yang menarik Bang. Iya. Iya kan? Dukungan para taipan Indonesia yang mengaku sepertiga ekonomi Indonesia itu ada di tangan mereka. Iya. Itu terkonfirmasi oleh pernyataan Bo Itohir. Kan kita ngutip justru dari pernyataan itu. Mereka sendiri yang menyebut sepertiga ekonomi Indonesia itu ada di tangan. Tapi pertanyaannya mengapa tidak satu putaran. Jadi kalau menurut Bun Rai, ini bukan lagi... Pilpres pertarungan antara Paslon. Ini kalau saya... Tapi ini permainan oligarki ya? Wah, kalau ini jelas lah ini. Oke. Ini sembilan naga saya. Sembilan kekuatan nih. Oke. Dua presiden, empat menteri, partai, kemudian penguasa ekonomi, oligarki ekonomi, bansos, aparat-aparat. Rangka desa? Ditopang lagi oleh banyaknya sikap diam Bawaslu. Oke. Kan dua jari dari mobil kepresidenan itu kan belum diusut nih sampai sekarang. Kenapa sampai Bawaslu-nya mandak? Gak tahu. Itu, ini pemilu di mana kita belajar pemilu tanpa Bawaslu. Oke. Nah, jadi mungkin itu sebetulnya ini awal. Pemilu tanpa Bawaslu? Tanpa Bawaslu. Baguslah ini supaya memang ke depan Bawaslu ini gak usah lagi lah ada dalam sistem politik kita. Karena percuma aja. Percuma juga. Dia gak menjalankan tugasnya. Sekarang kita mulai dilatih bagaimana kalau Bawaslu ini gak ada di dalam Bimilu gitu ya kan. Dan peran itu rakyat yang ambil alin. Rakyat yang ambil alin. Dan lumayan, pertingkat tertentu kan lumayan efektif. Oke. Kemarin baru dilawan sini. Dan kita sangat sedih. Ternyata IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu stagnan. Hancur ya. 34. Tetap seperti kemarin 34 ketika terjun bebas. Dan yang lebih memalukan lagi, urutan kita dari 110 menjadi 115. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori negara yang cacat demokrasi. Seperti Filipina. Itu justru skor IPK-nya yang kemarin juga buruk. Ternyata sekarang reputasinya lebih baik daripada Indonesia. Kira-kira apa yang sedang terjadi nih Bungil? Ada dua Bang. Lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa Presiden sedang tidak memikirkan bahasalah negara kita. Oke. Dia memikirkan bagaimana keluarganya bisa berjaya di Pilpres 2024. Oke. Nah yang kedua, memang Pak Jokowi itu menurut saya adalah orang yang tidak serius-serius amat dalam konteks pemerantasan korupsi. Oke. Yang saya lihat dari beliau itu, yang penting bukan saya, kira-kira begitu tuh. Yang penting bukan saya korupsi. Iya. Orang lain mau korupsi tuh. Kalau orang lain silahkan. Dia biarkan ya? Bahkan saya nggak tahu apakah beliau membiarkan gitu. Oke. Boleh jadi kemudian kalau Anda melakukannya tuh suatu saat nanti saya bisa jadikan ini untuk apa namanya. Alat untuk menyandara. Ya apalah ininya gitu. Nah oleh karena itu, kita kan lihat terikot beliau lah dalam soal pemerantasan korupsi kan. Nah KPK hancur di tangan beliau kan. Dan beliau nggak bersedih. Itu kemudian indeks anti apa namanya. Persepsi korupsi. Persepsi korupsi kita turun dan beliau juga nggak bersedih. Oke. Itu ya. Yang menarik itu adalah saya kan kalau dulu kita kenal Pak Prabowo itu adalah orang yang selalu konsen dengan istilah Bocor-bocor-bocor gitu kan. Tapi setelah bergabung dengan Pak Jokowi istilah bocor itu hilang. Oke. Yang ada sekarang adalah joget-joget-joget gitu. Yang dikenal gitu. Nah apakah bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu yang membuat istilah bocor itu hilang? Karena memang Pak Jokowi nggak terlalu konsen dengan istilah bocor-bocor itu gitu. Saya nggak tahu. Bocor karena korupsi ya? Ya dulu kan korupsi kan memang gitu. Bagi kan dulu itu Pak Prabowo itu selalu menganggap. Menyoroti tentang kebocoran. Apa namanya itu? Kebocoran keuangan negara. Masalah kita itu sebetulnya bukan karena sumber daya nggak ada. Kan kira-kira gitu. Tapi uang kita itu bocor. Sehingga nggak bisa dibagi gitu. Nah sekarang istilah bocor itu nggak terlalu menonjol di Pak Prabowo. Yang ada adalah istilah joget-joget gitu. Nah pertanyaannya apakah istilah bocor ini nggak menonjol lagi di ungkapannya Pak Prabowo setelah bergabung dengan Pak Jokowi? Karena memang Pak Jokowi adalah presiden yang kelihatan nggak terlalu punya sikap yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Itu menurut saya. Sehingga istilah bocor seperti mengendap di ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi gitu. Oke berarti Bung Remo mengatakan kalau misalnya paslo nomor dua ini sebenarnya juga tidak punya visi yang jelas terhadap pemberantasan korupsi ya? Kalau milio kan selalu mengatakan mereka melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Nah kelihatan salah satu sikap Pak Jokowi itu adalah nggak terlalu peduli pada pemberantasan korupsi. Nah mungkin itu bagian yang akan dilanjutkan juga oleh kosong dua. Bahwa mereka juga nggak terlalu peduli pada pemberantasan korupsi. Dan yang Pak Jokowi nggak terlalu peduli pada kualitas demokrasi. Nah kalau kosong dua mengatakan melanjutkan ya mereka juga dengan sendirinya akan melanjutkan ya kan? Pelemahan demokrasi ini kan kira-kira begitu tuh. Jadi kita akan semakin menjadi negara yang punya cacat demokrasi dan IPK hancur ya seperti itu? Gimana lagi menjelaskannya Bang? Calon wakil presidennya saja memanfaatkan putusan makamah konstitusi yang diproduksi melalui peradilan atau pembahasan yang dinilai terjadi cacat moral berat. Pelanggaran. Pelanggaran etika berat. Jadi kalau mereka nggak sensitif di situ, bagaimana kita berbicara bahwa mereka menghormati demokrasi. Jadi semakin terkonfirmasi apa yang disampaikan Tempo? Anak haram, konstitusi, dan produk gagal reformasi. Seperti begitu? Gak tegal saya menyebutkan itu. Seperti gitu ya Bang Rai? Iya. Seperti kira-kira begitu. Itu istilah yang menurut saya bagus ya. Tapi biar kalah Tempo yang menyebutkannya. Kenapa Bang Rai nggak mau? Nggak tegak. Nggak tegak. Oke. Apa yang Bang Rai mau sampaikan tentang penggunaan aparat desa? Menurut saya inilah salah satu apa yang mungkin boleh disebut sikap politik yang sedikit keliru dari mereka. Oke. Sebelumnya mereka terlihat sangat condong kepada salah satu paslon. Paslon dua? Dalam hal ini paslon dua. Kemudian di beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan banyaknya aparat desa yang mengatakan kami tegak lurus kepada Pak Jokowi. Oke. Mereka nggak mempertimbangkan real politik seperti apa. Oke. Akhirnya kenapa? Akhirnya kemudian keinginan mereka agar undang-undang desa itu direpisi mentok sekarang di DVR. Mestinya per tanggal 25 atau 26 Januari yang lalu sudah ada pembahasan revisi undang-undang desa. Yang memungkinkan memasukkan semua tuntutan mereka di dalam revisi itu. Kenyataannya nggak dibahas. Karena kenapa ya? Karena partai-partai yang merasa nggak didukung. Dirugikan oleh mereka. Iya. Nggak didukung oleh kepala-kepala desa ini yang dengan segala dalih mereka pergunakan untuk mengatakan nggak perlu kita bahas. Nggak usah kita bahas. Nah sekarang mereka gigit jari. Jadi menarik ya? Menarik. Nah ini penting Bang menurut saya untuk dua hal. Pertama adalah lagi-lagi kalau Anda mau berpolitik baca dulu spektrumnya seperti apa. Situasinya? Iya. Anda memang condong ke sana tapi Anda nggak baca real politiknya di DVR seperti apa. Kalau konteknya pembahasan undang-undang ya DPRnya yang dilihat. Iya. Ya bukan presidennya gitu loh kira-kira. Jadi kalau kalian kemarin mengatakan tegak-tegak lurus kepada presiden dalam hal ini Pak Jokowi ya sekarang mintalah pertanggung jawaban dari Pak Jokowi. Kenapa undang-undang ini belum juga direvisi gitu loh. Kan kalian tegak lurusnya kepada Pak Jokowi bukan kepada bangsa dan negara. Nah itu satu. Nah yang kedua Bang yang saya mau katakan gerakan politik itu tadi. Inilah salah satu menurut saya cerminan wajah legislasi kita dimasangkan datang. Oke. Pada tingkat tertentu wajah politik. Apa cerminan itu? Mungkin akan banyak kehendak keinginan dari Pak Jokowi yang akan gagal di DVR. Tidak seperti sebelum-sebelumnya lolos terus. Karena kenyataannya sekarang legislatif kita itu ya dikuasai oleh good and good ya oposisi terhadap Pak Jokowi. Saya sebut good and good itu karena formalnya kan masih bersama dengan Pak Jokowi. Oke. Ya kan meskipun real politiknya kan sekarang enggak gitu. Oke. Jadi setidaknya 314 kursi di DVR itu dikuasai oleh good and good oposisi itu. Jadi ya undang-undang desa mungkin yang lain macam-macam dan sebagainya itu akan mentok di DVR gitu. Inilah yang saya sebut tadi. Ini udah mulai meningkat nih. Dari gerakan elektron ke gerakan politik. Salah satu kejalannya adalah keengganan anggota DVR untuk membahas revisi undang-undang desa itu. Karena dianggap kepala-kepala desanya lebih conong kepada salah satu paslon dibandingkan melayani. Ini kan keseluruhan konsisten pemilu atau pilpres dalam hal ini gitu. Sehingga ya inilah ekipiatnya. Tapi sekaligus sinyal kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi Anda akan menghadapi banyak tantangan yang berhubungan dengan produk-produk legislasi dan pengawasan pasca pilpres yang akan datang ini gitu. Jadi itu persoalan besar yang akan dihadapi Pak? Itu yang kita ingatkan pada Pak Jokowi. Lagi-lagi sebetulnya kan kita mau ingatkan Pak Jokowi. Di DPR itu masih yang berkuasa itu oposisi. Oke kalau masih berkuasa adalah kelompok-kelompok yang tidak saluan dengan Pak Jokowi. Kenapa sampai detik ini hak interpelasi yang pernah digaungkan pemaksudan? Sabar Pak. Oh sabar. Masih pilpres. Pasca pilpres akan kita lihat dinamika politiknya jauh lebih cepat. Menarik nih. Dari yang kita bayangkan. Sabar Pak Abraham. Ini masih pilpres. Sampai 14 Februari. Oke. Yang menarik tadi yang Bung Rui katakan ya. Para oligark, sembilan naga dan lain-lain sebagainya. Ini kan mereka sudah secara transparan, vulgar menyatakan mereka ada pada posisi paslo nomor dua. Untuk memenangkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh paslo nomor dua. Itu narasi yang disampaikan ya. Pada saat Boy Toyer menyampaikan. Apakah menurut Bung Rui dengan adanya pernyataan yang vulgar dari kelompok oligark ini, ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya tidak sedang ada pertarungan pilpres sejatinya yang seperti di masa lalu yang terjadi. Pertarungan ya antara oligark atau boleh dikatakan permainan yang dilakukan oligark untuk membagi-bagi kekuasaan-kekuasaan di bidang ekonomi kelak ketika pilpres ini selesai. Saya melihatnya dari dua hal Bang ya. Pertama adalah saya selalu mengatakan basis original dari dinasti politik itu adalah membangun oligarki. Karena tidak ada penjelasan baik secara moral maupun secara rasional mengapa orang harus mewariskan kekuasaan. Kecuali karena ia ingin kekuasaan itu diperjuali belikan kepada para pemilik modal. Sehingga dengan mereka tetap dalam barisan elit kan. Nah oleh karena itu kalau ada orang menyebut misalnya bahwa dinasti yang kita bangun itu dinasti demi kepentingan bangsa ya jelas itu bertentangan secara mendasar dalam dirinya. Sebab kalau Anda ingin membangun bangsa dan negara justru harus harganin dari dinasti politik. Kalau Anda membangun dinasti politik itu basis originalnya tidak ada. Kecuali kekuasaan ini tetap di tangan kita, nanti kekuasaan ini akan tanda kutip kita perjuali belikan dengan para pengusaha. Pernyataan Boy Tohir itu menguatkan apa yang saya sebutkan tadi. Bahwa sebetulnya dinasti politik yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi ini pada ujungnya akan melahirkan oligarki. Yaitu pertemuan antara kelompok modal dengan kelompok pemuasa yang menyatu dalam satu kekuasaan, dalam satu kerjasama. Dan mereka lah nanti akan mengelola republik ini diantara mereka. Kan ini yang kita sebut dengan oligarki itu kan. Itu pertahutan para pemilik modal dengan para penguasa dalam satu keranjang yang sama. Dan keranjang ini mereka miliki, kita kebagian ininya sajalah apa namanya. Ampas-ampas. Ampas-ampas dari apa yang mereka perebutkan. Itulah kepentingan orisinil dari dinasti politik. Dan oleh karena itu selalu saya tantang. Sekarang ini kan ada 117 daerah kita yang dikelola oleh dinasti politik. Selalu saya katakan di mana di dalam 117 itu yang boleh disebut pemaju, berkembang. Selalu terbelakang ya? Kalaupun nggak di sebuah terbelakang itu tidak seperti yang diharapkan. Kan apa namanya misalnya dilihat dari APBD mereka. Dan infrastruktur yang mereka bangun macam-macam dan seterusnya itu. Selalu saya katakan di mana ada manfaatnya dinasti politik. Dan oleh karena itu ya kan sejak 2004 yang lalu sejak dinasti politik ini mulai di, pilkara dimulai diperkenalkan dan tradisi dinasti mulai berkembang. Kita udah melawan itu bang. Kadang kita melawan nggak benar. Maka keluarlah undang-undang nomor 8 sejak saya 2015 itu yang melarang dinasti politik. Karena nggak ada manfaatnya gitu. Nah sekarang itu dinaikkan derajatnya oleh Pak Jokowi menjadi urusan pilpres. Bukan lagi pilkada ya. Itu satu. Nah yang kedua pertentangan dari, artinya kita udah melihat tuh tujuan dari dinasti itu kenapa dibuat bentuk. Nah yang kedua dalam konten yang kayak begitu. Kok masih bicara UMKM gitu loh. Sepertiga ekonomi ini ada di tangan mereka. UMKMnya dimasukkan di mana? Sepertiga itu. Jadi artinya bisa dibaca bahwa kalau pilpres ini selesai, maka cabang-cabang kekuasaan ekonomi itu akan dikuasai oleh garam. Sekolompok orang. Sekolompok orang disebut oligarki. Makanya kalau masih ada yang berbicara UMKM di tengah oligarki ini, itu dimasukkan di mana UMKMnya? Sepertiga ekonomi ini di tangan mereka. Kita kebagian apa lagi? Ampas. Iya kan? UMKM apalagi maknanya di situ, gunanya di situ. Berarti kalau begitu... Kalau pun yang ada, kita jadi UMKMnya mereka. Oh oke. Cuma alat ya? Iya kan. Dia kuasai semua sektor. Dikasihlah gerobak-gerobak amanian. Biar kita jualan. Dan oleh karena itu dia klaim, saya kan pelindung pengusaha kecil. Dan sederhana menurut saya. Problem kan, kalau dalam bayangan saya sih bang. Problem kesejahteraan itu kan sebenarnya bukan karena tidak ada yang tidak dibagi. Oke. Tetapi karena ada sekelompok orang mengambil terlalu banyak bagian itu yang mengakibatkan orang lain tidak kebagian. Itu kesejahteraan. Karena itu persoalan kesejahteraan itu. Oke. Jadi ada orang yang terlalu banyak menguasai sehingga sebagian besar orang yang lain sudah kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap barang yang dimaksud. Itu yang terjadi sekarang ya? Itulah mengapa oligarki itu menjadi sangat berbahaya. Oke. Itulah mengapa kesejahteraan itu sangat sulit untuk di, apa namanya, diwujudkan. Karena kita membiarkan sekelompok kelas ekonomi yang menguasai hajat ekonomi keseluruhan bangsa. Maka pertanyaan Pak Jokowi yang sekaligus ditanyakan oleh Bung Anies di dalam debat yang sebelum kemarin-kemarin itu relevan. Anda mau berbicara UMKM. Anda mau berbicara tentang kesejahteraan. Tapi asetmu saya sekian banyak. Lalu apa yang mau dibagikan kepada masyarakat itu mengasetmu segitu? Ibarat meja ini kan bang? Oke. Ini meja yang harus dimakan oleh 10 orang. Oke. Misalnya begitu kan. Tiba-tiba hanya 2 orang menguasai Setengah? Setengah dari... Lebih dari setengahnya? Ya, kata-kata lah. Tiga per empat? Tiga per empat. Lalu cuma ini yang dimakan oleh orang lain. Oleh 8 orang yang lain. Mana mungkin mereka bisa sejahtera? Kalau Anda mau berbicara sejahtera, ambillah seperlunya. Makanya kan dalam Islam itu jelaskan bang. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Jangan kuasai aset berlebihan. Jangan kuasai modal berlebihan. Jangan kuasai kekuasaan berlebihan. Sebab itu yang disebut dengan hidup serakah. Sebab tindakan penguasaan terhadap kepemilikan umum akan mengakibatkan orang lain terlempar dari itu. Dan mengakibatkan orang lain menjadi tidak bisa makan? Dengan sendirinya. Kalau ini 8 orang, 8 yang ngambil seperlapan, tiga per lapan, empat per lapan, mungkin ada yang dari 8 orang itu yang pasti tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang kita lihat dalam negara kita. Berapa juta rakyat kita, jangankan mendirikan rumah. Tanahnya saja dia tidak punya. Kan kalau dia punya tanah, kita tinggal mikirin bangunan. Padahal ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang. Ada satu orang yang bisa menguasai tanah sampai 500 ribu? 500 ribu hektare. Gimana ceritanya? Jadi pertanyaan itu relevan kalau Anda berbicara tentang kenaikan UMKM, kesejahteraan rakyat. Contohkan dari dirimu sendiri dulu. Bahwa Anda hidup seperlunya bagi diri Anda. Itulah mengapa lagi-lagi bang, kalau kita kembali ke tema ini. Kenapa kekuasaan itu dibatasi? Kenapa kekuasaan itu tidak boleh diturunkan? Ya karena proses ini. Kalau saya ngambil dua generasi, itu kantinya 20 tahun bang. kekuasaan itu di tangan keluarga saya top. Berapa banyak orang yang gagal masuk ke dalam kekuasaan itu. Dan itu yang sedang dipraktekkan sekarang? Dan itu yang terjadi. Kalau itu, dan itu bukan hanya satu tempat. Sekarang seperti yang saya sebutkan tadi bang, di data 2020, di 117 tempat kejadian di Indonesia, berapa banyak orang yang tanda kutip, jadi pengangguran politik gara-gara kekuasaan itu dikuasai oleh para dinasti itu. Sekelompok orang saja? Sekelompok keluarga, bukan orang. Kelompok keluarga. Kalau sekelompok orang sih, mungkin 3-4 keluarga, ya kan? Ini sekelompok sekeluarga. 20 tahun loh ini. Kalau misalnya kejadian nih. Jadi Anda mau katakan bahwa negara kita yang luas dari Sabah sampai Merauke, 270 juta rakyatnya, itu hanya mengurusi satu keluarga yang namanya keluarga Pak Jokowi. Yang saya mau katakan salah satunya adalah negara ini enggak boleh dikelola dengan nafsu serakah. Nafsu serakah ekonomi, nafsu serakah kekuasaan. Harus kembali ke spirit bangsa kita, musyawarah. Musyawarah itu artinya rela berbagi. Rela menampung. Kita gotong royong. Itu spirit bangsa kita. Nah gotong royong itu semua orang berperan. Kan mengambil posisinya masing-masing. Enggak boleh ada yang dominan di situ. Yang merasa lebih hebat dari yang lain. Di poru musyawarah juga begitu. Enggak ada orang yang merasa lebih hebat dari yang lain. Sama. Itu spirit dari bangsa kita ini. Dan itu juga spirit sebetulnya dalam Islam itu. Berbagi, berbagi. Dan tujuannya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial. Makanya kan dalam Islam itu banyak sekali aksi-aksi yang menunjukkan perilaku berbagi itu. Ada namanya zakat, ada namanya infak, sodakah, hadiah ya kan. Macam-macam segalanya. Itu semua bentuk dari berbagi. Untuk kembali, jangan sampai kekuasaan dan modal dimiliki oleh sekelompok orang. Berarti Bung Remo mengatakan bahwa kalau pilpres ini sudah selesai, maka tidak bisa dipungkiri lagi pemenangnya adalah oligarki. Dengan sendirinya. Bukan rakyat. Rakyat itu ya hanya dimintain suaranya sebenarnya. Lalu... Pelengkap penderita? Ya, kurang lebih begitu. Dimintain suaranya. Kemudian, ya sekarang dimanjain lah menjelang pilpres kan. Setelah itu, lepas, kemudian menjelang pemilu, datanglah penguasa dengan wajah pembantunya. Ya, dengan bagi-bagi bansos itu. Padahal bansos itu adalah hak rakyat ya? Bansos itu hak rakyat. Tapi lebih dari itu, kalau presiden bangga membagikan bansos, itu mestinya disebut presiden yang gagal. Dia gagal mensejahterakan rakyatnya kok. Karena gagal, ya mau tidak mau, harus ditopeng oleh uang negara. Melalui bansos. Sebetulnya kan begitu. Maka presiden yang sedang warawiri kemana-mana bagi-bagi bansos saat ini, dia sebetulnya sedang memperlihatkan bahwa dia gagal mensejahterakan rakyat kita. Kalau dia berhasil, kan nggak perlu banyak begitu bansosnya kan. Jadi, berarti Pak Jokowi ini gagal ya? Mensejahterakan rakyatnya. Oh iya dong, bansos. Dan uniknya bangga pula bagi-bagi bansos itu. Eh, mestinya kan enggak dong. Iya, iya, iya. Sebagai... Arusnya malu ya? Malu. Beliau melihat orang kepanasan macam-macam. Ngantri. Ngantri. Kok kemiskinan dipertontonkan oleh presidennya? Kan aneh sekali. Yang kemarin ada video yang menyebar luas tuh kan. Presiden yang lempar-lempar, dikejar anak-anak sambil jatuh gitu. Ya, seperti itu. Kok dipertontonkan gitu menurut saya. Jadi itu paling parah, Bung Reh? Loh, bagaimana kok ada presiden yang seperti bangga bagi-bagi bansos? Bukan bangga mesejahterakan rakyatnya gitu. Mestinya beliau mengatakan hari ini bansos kita turun apa namanya, kita Tidakkan? Tidakkan, mungkin tidak ya. Tapi kita akan perkecil lagi karena tingkat kesejahteraan kita akan meningkat. Itu harusnya ya? Mestinya begitu. Tapi ini justru sebaliknya? Ini tidak sebaliknya. Bansos kita tingkatkan. Ya, tentu ada Elmino lah, ada ini macam-macam gitu ya. Lalu beliau satu minggu berkeliling di salah satu provinsi katanya begitu ya untuk bagi-bagi bansos itu. Gak masuk di Kamun Sensa? Gak masuk ke akal saya. Ada presiden satu minggu di satu daerah yang salah satu kerja utamanya itu hanya bagi-bagi bansos gitu. Habis itu dia main sepak bola. Oke. Bung Reh, menarik. Tadi saya ingin menggarisbawahi tentang kepanikan. Karena melihat bahwa ternyata semakin dekat hari H nampak-nampaknya yang diharapkan itu tak kunjung datang. Oleh karena itu saya lihat semakin kerasnya di lapangan. Main kayu. Kenapa saya katakan main kayu? Kalau kita lihat berita sudah mulai dilakukan sabotasi-sabotasi. Baik paslon 1 mendapatkan sabotasi. Paslon 3 pun demikian. Ketika mau mengadapkan kampanye di suatu tempat kampanye akbar itu mendapatkan hambatan-hambatan dipersulit. Jadi semacam disabotasi. Misalnya pasangan nomor 1 ada hambatan. Misalnya ada perusahaan otobus yang sudah disewa. Itu tiba-tiba membatalkannya. Kemudian belum lagi paslon nomor 3 juga mendapatkan hambatan sehingga orang dipersulit. Pokoknya ada situasi sehingga orang yang mau datang ke rakyat yang mau datang mengikut kampanye itu mengalami hambatan. Sabotasi lah. Ini kira-kira apa yang sedang terjadi di Bung Reng. Sehingga ini terus dilakukan. Ya memperkuat apa yang kita sebutkan tadi bang. Ada kepanikan. Ini kan ibarat orang bedagang. Oke. Modal semua sudah dikeluarin gitu. Oke. Jangankan untung. Ya kan apa setelahnya itu modal kembali aja belum tentu. Oke. Itu yang terjadi ya? Iya itu sekarang dia lagi. Jadi tidak sedang ngejar untung. Oke. Untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan aja belum tentu kembali nih. Belum tentu impas gitu. Apalagi berbicara soal untung gitu. Oke. Nah oleh karena itu ya sekarang dipergunakan berbagai cara supaya setidaknya modal kembali syukur-syukur untung gitu kan. Untung itu kan 60% loh. Oke. Kalau udah 60% per hari katakanlah kalau hari ini sudah 55% kita boleh mengatakan satu putaran. tapi kalau hari ini masih 45% ya 48% gitu ya tinggal dua minggu lagi saya kira sudah sulit untuk mengejar ke satu putaran. Oke. Kalau begitu apakah tindakan tidak akan sambutasi terhadap paslon 1 dan 3 ini ini semakin memperjelas kepada kita semua bahwa demokrasi serta aturan undang-undang itu ditabrak secara ugal-ugalan? iya apa ya istilah saya itu menurunkan apa namanya itu cara pandang moral terhadap aturan. Oke. Lalu dibaca secara teks gitu tadi kan oh yang penting kan presidennya apa namanya itu tidak dilarang berarti kan tidak semua yang boleh itu artinya baik kan sebenarnya gitu. Nah sekarang pengertian aturan macam-macam itu yang diminimalisasi istilah saya. Oke. dengan salah satunya adalah membuang prinsip-prinsip moral dari pembentukan aturan itu. Oke. Nah yang kedua adalah soal apa namanya itu memendekkan atau menyempitkan makna dari aturan itu sendiri. Oke. Misalnya begini kalau disebutkan bahwa presiden itu pasitas negara tidak boleh dipergunakan oleh pejabat negara untuk akampanya maka dipersempitlah itu seperti ketua bawah mempertanyakannya kan itu yang ngeluarin tangan itu pejabat negara apa tidak. Ada. Itu ada fasilitas negara dipakai untuk salam dua jari kan gini-gini gitu ya. Lalu dipersempitlah oleh Bawaslu itu yang ngeluarin tangannya itu kan gak jelas itu pejabat negara apa enggak. Kalau begitu kita bicara tentang tangan bagaimana dengan kampanye empat jari kelihatannya ini sudah semakin solid di masyarakat. Itu yang saya sebutkan tadi ini kan bukan lagi segala gerakan elektoral dia menuju ke gerakan politik. Nah gerakan empat jari itu adalah salah satunya. Sebetulnya kan yang mendasarkan diri pada keengganan untuk melanjutkan sistem pemerintahan ala Jokowi ini kepada apa yang dibayangkan sebagai penggantinya. Oleh karena itu memaknai empat jari itu memaknai tokoh-tokoh yang dianggap berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi. Nah itu yang saya sebutkan itu. Nah gerakan empat jari itu mau mengatakan adalah gerakan untuk menunjukkan kepada Pak Jokowi bahwa rakyat kita gak mudah disetir. Rakyat gak bisa itu dimanjakan dengan joget-joget ataupun dimanjakan dengan bansos-bansos dan sebagainya. Itu ininya. Pesannya? Pesan. Dan oleh karena itu ada kemungkinan karena ada kelihatan bahaya yang jauh lebih besar dari yang dihadap-hadapkan oleh apa yang kita bayangkan selama ini maka satu dan tiga itu bisa bertemu. Oke. Bertemu apa? Karena mereka melihat ada di depan mata sesuatu yang jauh lebih bahaya bagi masa depan Indonesia dibandingkan perbedaan diantara mereka. Oke. Gitu ya. Perbedaan diantara diantara kita ini ya kita lupakan dulu karena ada sesuatu yang begitu besar yang akan mengancam kualitas demokrasi masa depan demokrasi di Indonesia. Nah oleh karena itu ya kita hadapi bersama dulu itu. Nah oleh karena itu gak sulit membayangkan kalau kedua-duanya nanti akan bisa bertemu ya kan untuk menyatakan untuk katakala ya berhadapan-hadapan dengan apa yang mereka definisikan sebagai ancaman terhadap demokrasi dan masa depan bangsa kita ini. meskipun ada yang menyangka bagaimana ini kan gak mungkin lah ketemu ini. Ketemu kita kan punya tradisi juga tuh tahun 97 kan Mega dengan kan ketiga ketemu kok. Ya makanya muncul saat itu gerakan Mega Bintang kan gitu ya. Karena menjelang reformasi menjelang reformasi pemilu tahun 97 karena dihadapan mereka ada bahaya yang lebih besar ya yang authoritarian orde baru. Nah oleh karena itu mereka melupakan perbedaan dulu untuk bersatu melawan orde baru dan akhirnya memang ya kan lima bulan setelah dilantik sebagai presiden yang ketujuh sehingga saya di era beliau itu beliau akhirnya turun yang dimulai oleh gerakan mahasiswa yang saya sudah sebut saya salah satunya yang membawa ribuan masa ke DPR itu dan mundurnya para menteri. nah gejala mundurnya menteri juga sudah mulai terasa bang. Oke mundurnya para menteri ini kan kalau kita lihat Pak Mahfud sudah mengundurkan diri ini gejala apa terus diikuti menteri-menteri lain apa yang akan terjadi? Nah langkah Pak Mahfud ini menurut saya bang ada dua satu langkah elektoral dua langkah politik tadi langkah elektoral artinya memberi kesempatan pada dirinya beliau sendiri untuk lebih banyak bergerak oke ya melakukan kampanye memaksimalkan setidaknya dua minggu ke depan sehingga gak perlu lagi izin karena ketentuannya cuma sehari dalam masa kerja pemerintah mereka diizinkan nah sekarang setiap hari dia akan bisa kerja nah yang kedua tentu saja mengingatkan kepada ketua-ketua partai yang lain yang kebetulan juga menteri bahkan salah satu peserta juga menteri dan Gibran itu masih wali kota aktif untuk ya sama-sama kemundur lah supaya fair nah tinggal nanti mungkin apakah akan ditindaklanjuti oleh yang lain atau tidak meskipun saya melihat gak akan ditindaklanjuti yang lain Gibran akan tetap jadi wali kota Pak Prabowo tetap akan jadi Menhan dan seterusnya nah itu gerakan elektoralnya tapi apakah secara elektoral ini akan menguntungkan mungkin gak akan banyak efek positifnya kepada beliau tapi kan lagi-lagi ya kalau kita memandang moral dan etiknya kan yang kita pikirkan itu kan bukan selalu apa yang untung secara personal bagi saya tapi apa yang baik bagi bangsa nah pemunduran itu baik dalam konteks pembelajaran bagaimana mengelola ya etika jabatan itu gitu oke nah itu mungkin yang mau dicontohkan oleh Pak Mahfud gitu jadi bukan soal apakah nanti dengan ini elektabilitas saya naik gitu atau bahkan mungkin turun gitu nah itu pertimbangan kedua pertimbangan pertamanya adalah bagaimana kita menghormati jabatan dengan tidak mendua kan satu segi ikut elektoral segi yang lain ya kan tetap menjabat di jabatan yang eksekutif gitu ya ini yang saya sebut sebagai gerakan elektoralnya bang tapi gerakan politiknya karena apa perasaan yang mudahnya mungkin kita sebut tidak nyaman bekerja sama lagi dengan presiden tidak nyamannya itu karena dua faktor pertama adalah kenyataannya presiden kita lebih banyak ngurusin elektoral ketimbang ngurusin bangsa dan negara satu minggu di satu provinsi hanya ngurusin bangsa yang kira-kira dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk menekan elektoral di daerah itu gitu oke satu minggu oke bagaimana koordinasinya dengan menteri-menteri oke kapan rapatnya dengan menteri-menteri oke dan sebagainya dan sebagainya gitu ya nah yang kedua sudah mulai ada perlakuan perlakuan istimewa dan tidak istimewa kan ini dengan dengan kasat mata kita lihat kalau bansos itu kan mestinya dikerjakan oleh ibu menteri sosial dong tupoksinya tupoksinya gitu ya kenyataannya kan tidak ibu menteri sosialnya gak pernah bicara bansos yang bicara bansos malah menteri yang lain dan presiden dan presiden menteri perdagangan bicara bansos menteri yang lain bicara bansos lo menteri-menteri sosialnya sendiri gak bicara bansos ini bagaimana itu udah kasat mata kita lihat gitu bagaimana mungkin merasa nyaman bekerja dengan presiden yang ya memprioritaskan yang lain sementara dianggap yang lain itu seperti biasa-biasa saja itu yang kedua nah yang faktor yang ketiga berarti mundurnya Mahfud ini bisa diikuti dengan menteri lain yang merasa diabaikan saya mau masuk ke situ makanya yang ketiga adalah mungkin sebagian orang juga merasa gak bisa menerima praktek pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang satu-satunya adalah mempromosikan dinasti politik yang lainnya itu adalah cara melola harian yang seperti yang sekarang dan itu menambah rasa tidak nyaman itu nah kalau ini nanti berhubungan dengan menteri-menteri yang non-partai politik oke menteri-menteri non-partai politik ini menurut saya mungkin ada situasi begitu tuh kan mereka bekerjasama dengan Pak Jokowi itu karena didorong rasa bangga kan dahulunya bisa bekerjasama dengan seorang yang kita anggap mampu membawa Indonesia yang jauh lebih baik dianggap dianggap kenyataannya memang lebih baik setidaknya 9 tahun sebelumnya kan gitu tetapi setahun terakhir ini wah ini udah kemana-mana nih kan gitu ya nah saya kira menteri-menteri yang non-partai politik ini merasa kan ikatan kita dengan Pak Jokowi itu ikatan untuk memperbaiki bangsa memperbaiki bangsa mensejahterahkan mensejahterahkan bukan memperbaiki keluarga kan kita ini kan kalau Pak Jokowi itu disebut sebagai petugas partai kira-kira gitu ya kita ini petugas presiden jangan sampai berubah menjadi petugas kepala keluarga gitu kalau 9 tahun terakhir ini Pak Jokowi kelihatan menjadi petugas partai dan petugas bangsa lu kan sekarang jadi petugas keluarga mana lebih tinggi nilainya kan ada petugas ada petugas bangsa dan negara ada petugas partai nah sekarang Pak Jokowi bukan petugas bangsa bukan petugas partai tapi petugas keluarga gitu loh artinya Anda mau bilang dia hanya memikirkan keluarga iya kan beliau sekarang Cinsa Kimara itu demi keluarga demi keluarga sekarang kan dan menteri-menteri itu nanti merasa tentu tidak nyaman misalnya lah ya mungkin kita membayangkan diri kita sendiri lah saya tidak ingin dicatat oleh sejarah sebagai orang yang pernah bekerjasama dengan seorang presiden yang mempromosikan dinasti politik siapa yang mau dan saya kira gak jangankan menteri-menteri itu kan banyak juga aktivis macam-macam sekarang yang dulu pendukung beratnya Pak Jokowi menyatakan diri berpisah dengan Pak Jokowi karena gak mau dicatat dalam sejarah sebagai orang yang ikut serta mempromosikan presiden Jokowi mempromosikan dinasti politik yang jelas-jelas itu bertentangan dengan adab dan moral etik berdemokrasi oke nah itu mungkin alasan oleh karena itu sangat mungkin ya Menteri apa gebrakan yang dilakukan oleh Pak Maput mundurkan diri itu akan diikuti oleh menteri-menteri lain tapi tidak sebelum memilu dan itu besar mungkin setelah pemilu akan terjadi dan itu yang saya sebutkan tadi kita sedang melihat adanya gerakan politik yang makin membesar dan Pak Jokowi akan dihadapkan oleh tiga kekuatan sekaligus pas kapil pres pertama adalah kekuasaan parpol dan elit politik yang kita sudah gambarkan tadi legislasi yang bibitnya sudah kita lihat dengan enggan yang mereka membahas undang-undang revisi undang-undang desa yang kedua elit yang mungkin menteri-menteri yang kita sebutkan tadi akan rame-rame mengundurkan diri ya dulu jadi menteri-menteri lain akan mengikuti jejak Pak Maput mengundurkan diri kan kita dengar begitu dari angkan gitu kita dengar udah kuat sebetulnya ada katanya begitu ada satu dua menteri yang sudah mengirimkan surat pemundurannya tapi belum direspon oleh presiden nah ini satu kekuatan di DPR dan ditambah dengan elit elit ini termasuk akademisi akademisi aktifis coba abang cek deh hampir semua akademisi ini gak mau berbicara bahwa dinas itu positif ya memang karena gak positif kecuali akademisi pragmatis ya tentu saja tetap ada margin error kata-kata surat nah yang kedua adalah gerakan mahasiswa yang makin membesar ingat ya kalau udah mahasiswa bergerak waduh ini akan membesar kemana-mana dan yang ketiga gerakan rakyat apa gerakan rakyat itu abang kalau lihat Pak Jokowi lewat di Magelang atau dimana di pinggir jalan orang berdiri bukan lagi menghore-horekan Pak Jokowi bukan lagi mengeluh-eluhkan Pak Jokowi tapi mereka berdiri di pinggir jalan menyatakan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi oh begitu ya apa itu salah satunya mereka direkan ya kan mereka mengajungkan jari yang berbeda dengan dengan calon yang didukung oleh Pak Jokowi diangkat misalnya diangkat misalnya satu tiga atau empat jari mereka berjejar dengan tertib kemarin kan itu kita lihat videonya beredar luas ada orang yang menyambut Pak Jokowi dengan sepanduk yang bertuliskan tentang pilihannya yang berbeda dengan Pak Jokowi lalu diamankan oleh aparat karena kata aparat itu mengancam Presiden ini mengingatkan saya kembali ke zaman Orde Baru Orde Baru itu di ujung-ujungnya ya iya persis Orde Baru itu satu yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menindak orang secara supersip satu puisi itu dialami butetnya sekarang gara-gara puisinya dia dipolisikan kedua penelitian ilmiah kemarin dialami Haris dan Patia karena penelitian ilmiah dianggap mengganggu yang ketiga nanti teater-teater itu juga lukisan-lukisan itu nanti lukisan apa kemudian lagu nanti nanti nyanyian-nyanyian dianggap sebagai-bagian di taman nanti sepanduk dah yang kemarin sepanduk dianggap supersip gitu kan dan sekarang ada tambahan lah di luar yang terbiasa di Orde Baru apa itu cipitan di media sosial itu bisa jadi 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 kalau ada pemerintah yang menganggap lagu ya kan musik kemudian puisi tulisan penelitian ilmiah dan sepanduk itu adalah alat supersip itu tanda-tanda presidennya sedang mengalami guncangan politik yang hebat dan ini menurut saya yang di tengah dialami oleh yang sedang kita lihat ya mulai ada kekuatan elit ada kekuatan mahasiswa ada kekuatan rakyat dan orang berdiri di pinggir jalan ini menurut saya akan trend di masa yang akan datang akan masif ya akan masif oke gitu dan inilah menurut saya yang saya sebut guncangan politik yang dialami oleh Pak Jokowi pasca pilpres yang akan kita lakukan yang memungkinkan dia seperti ditanyakan oleh bang tadi itu apakah akan berakhir dengan baik mulus dengan mulus atau tidak saya tidak tahu saya tidak bisa menjamin apa-apa karena tingkat kekecewaan orang begitu tinggi kepada Pak Jokowi sehingga itu yang saya sebutkan tadi itu sekarang orang tidak melihat lagi urusan pemilu orang sudah melihat lagi ini urusan yang lebih besar dan sekedar pemilu yaitu keselamatan demokrasi dan keselamatan bangsa kita oke berarti ini kesadaran masyarakat semakin menemukan jalannya menemukan oke elektronnya dan jangan dianggap enteng lagi-lagilah kalau kita mau arif belajar dari peristiwa 97 oke enam bulan ya setelah presiden dinyatakan menang dalam pemilu tahun 97 ya kan Mei 98 beliau dijatuhkan jadi ini bisa juga terjadi seperti itu saya mau mengatakan belajarlah kan kita punya pengalaman itu itu bangsa yang oke berarti presiden harus belajar dari peristiwa itu ya iya saya mau menyampaikan satu hal aja bang jadi kan dari semua yang kita berbincang itu cuma satu sebetulnya oke pertama adalah pemilu kita buat dalam kerangka memperkuat demokrasi kisah bukan hanya sekedar untuk mengejar kekuasaan nah karena tujuan utamanya salah satu dalam memperkuat demokrasi maka kita harus melihat pemilih itu lebih dari sekedar aturan formal tapi juga harus ada di dalamnya etik ada di dalamnya moral ya dalam bahasa dengan ahlak lukarimah berdemokrasi oleh karena itulah khususnya ya kepada presiden ya masih ada waktu untuk memperlihatkan sikap beliau ya untuk menjadi betul-betul negarawan ya jangan sampai dilihat bahwa beliau ini dari petugas negara menjadi petugas partai sekarang malah menjadi hanya menjadi petugas keluarga oke terima kasih Bung Reis apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan ini dapat mencerahkan netizen kita sehingga mereka dapat menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata mereka sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati